Yang tampil kembali di layar kaca, ternyata Ineke Kuserawati memiliki alasan khusus untuk vakum di dunia. Apa alasannya? Ini dia. Siapa yang tidak mengenal sosok Ineke Kuserawati? Aktris berusia 39 tahun ini memang sudah jarang terlihat diri. Setelah membintangi beberapa sinetron di tahun 2009 lalu, ia memutuskan untuk vakum dari dunia yang membesarkan namanya. Lalu, apakah Ineke tidak merasa rindu untuk kembali berakting? Lu emang gini, dulu waktu belum punya anak ya kalau misalnya lagi ngashooting. Aduh, kangen pengen syuting deh. Eh, begitu sekarang punya anak dua, gak ada rasa kangen itu malah gak ada. Eh, mana orangnya? Kangen gak syuting? Enggak sih, Alhamdulillah gitu kan. Jadi, emang beda sih, sejak punya anak tuh udah merubah kebiasaan, udah senang lihat mereka berdua, walaupun sebenarnya dulu mah ngapa-ngapain. Cuma jagain mereka, ngurus mereka, gak sempat mikirin syuting lagi. Saat ini, Ineke menjadi salah satu brand ambasador produk kosmetik. Secara tidak langsung, hal tersebut membuatnya kembali terjun ke dunia entertainment. Lalu, bagaimana cara artis berumur 39 tahun ini membagi waktu bersama sang buah hati dan suami? Lihat waktunya, lihat mengganggu, boleh gak sama anakku. Sekarang aja nih, ngapain rumah, bang, bilangnya sama ayah ya, bunda gak buka di rumah. Enggak, bunda, bunda pulang, 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 minta cepat ya, bunda, bunda cepat. Iya, jadi akhirnya itu yang bikin berat gitu kan. Jadi, gak udah gak mikirin syuting lagi, bikin berat tuh ya, anak-anak. Dari dulu suamiku gak pernah ngelarang sama sekali. Yang ngelarang, sekarang justru anaknya. Karena dari dulu dia orangnya gak pernah bisa ngelarang. Bukti ya, udah nikah, aku pasti tetap bisa syuting. Bisa ada kegiatan dan semacam. Bukti kalau dia gak pernah ngelarang. Sering mendapatkan komplain dari sang anak ketika syuting, menunjukkan adanya kedekatan antara Ineke dengan sang buah hati. Lalu kira-kira seperti apa ya sosok Ineke kuserawati di mata para anak-anaknya? Kalau gini, kalau menurut anakku, bunda ini jute. Bundanya galak, ya kan? Bundanya... Ya kalau bapaknya baik, ya kakak marah, ya kan? Karena memang begitu kenyataannya. Saya semangin sama suami saya gini. Kalau misalnya saya marahin anak saya, atau negor anak saya, dia gak pernah ngebelain anaknya, atau gak pernah marahin negor akunya, gitu. Jadi, dibiarkan dulu si ibu ini berperan. Nanti kalau misalnya aku udah terlalu gimana, dia negor akunya begitu gak ada anaknya. Jadi, aku semangin sama dia, jadi dia gak langsung negor aku depan anaknya. Anak-anak kan takut mati ya, khawatir anaknya tuh dibelain dengan bapaknya. Jadi, dia biarin, kalau misalnya aku lagi negor anakku, dia biarin aja ibunya berperan. Sudah silahkan. Memiliki buah hati yang masih kecil, membuat dirinya khawatir terhadap sang anak. Lalu, hal penting apa bagi seorang Ineke kuserawati untuk mendidik kedua anaknya? Kalau pendidikan untuk anak, paling penting tuh agama ya. Keren banget loh, sekarang ini kalau lihat pergaulan. Cuma ini sih, anak-anak kita nih, semua tumbuh jadi anak-anak yang soleh, soleha. Ya, caranya gimana ya, pendidikan agama tuh paling penting dan paling dasar, ya paling pertama adalah dari keluarga. Karena sebanda-banda anak kita kalau keluar dari rumah, kita udah gak bisa kita kontrol terus ya kan. Nah, itu tadi cerita Ineke tentang anaknya yang sering diprotes ketika menjalani pekerjaannya di dunia entertainment.